Intro Dan Rem 162 Wirabakti Kolonial CZI Ahmad Rizal Ramdhani membuka acara pembinaan teknis fasilitator penanggulangan pasca gempa dan menyaksikan penandatanganan MOU antara KA Pelaksana BPBD NTB dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram BIMTEK yang akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan ini diikuti sekitar 800 fasilitator yang sudah ada saat ini dan 300 orang babinsa yang wilayah babinsanya terkena dampak gempa Dan Rem 162 Wirabakti ini menjelaskan bahwa BIMTEK ini dilakukan dalam rangka melatih kemampuan para babinsa dan fasilitator yang akan mendampingi melaksanakan pembinaan warga di desa sebagai fasilitator agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan sehingga tepat sesaran Kami dari jajaran korep 162 Wirabakti sesuai dengan surat permintaan dari KA Pelaksana BPBD meminta kami untuk berpartisipasi menjadi fasilitator kalau kami jangankan diminta, tidak diminta pun sudah action dari awal proses kejadian tanggap darurat penanganan pasca gempa kemarin Jadi intinya pada hari ini kami sudah dorong anggota kami sejumlah sekitar 200, kemudian bisa sekitar 200 untuk membackup dan membantu teman-teman fasilitator untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang di wilayah Lombok dan sekitarnya Lebih lanjut mulai hari ini, anggota babinsa di Lombok sudah dikerahkan sekitar 300 orang babinsa dan 200 orang babinsa di Pulau Sumbawa untuk membackup dan bersinergi dengan fasilitator dalam perbaikan rumah rusak ringan dan sedang Sementara itu, Kepala BPBD NTB Muhammad Rum mengatakan bahwa pembangunan rumah ini berdasarkan instruksi Presiden No. 5 tahun 2018 tentang rehabilitasi NTB pasca gempa di mana tupoksinya berada pada Kementerian PUPR dengan jumlah volume yang akan diperbaiki sebanyak 216 ribu rumah Nanti bisa mereka ke yang lainnya? Oleh karena itu, karena fasilitator yang ada sekarang oleh PUPR itu 800 fasilitator dan untuk yang rusak berat, maka kami mengandalkan kegiatan ini rekrutmen ini, kami ada seribu yang secara umum dari segala lapisan, ada juga masiswa senior di sana ada sarjana-sarjana teknik, ada sosial segala macam yang kita butuh tip, fasilitator dibantu ada 500 dari TNI khususnya memang yang di lapangan ya, para Mbak Binsa Berdasarkan informasi, pelaksanaan yang sama juga akan dilaksanakan di Pulau Sumbawa pada tanggal 6 sampai 7 Januari 2019 dengan jumlah peserta 400 orang yang terdiri dari 200 orang yang sudah lalu seleksi sebagai fasilitator dan 200 orang Mbak Binsa setempat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GetTV